Logo klub merupakan salah satu identitas dari sebuah klub sepak bola. Logo tersebut tidak hanya digunakan di seragam para pemain, namun juga bisa ditemukan di stadion dan tempat latihan klub. Selain itu, logo juga digunakan untuk keperluan publikasi dan komersial demi bisa memperkenalkan klub tersebut di mata dunia. Dan yang terpenting, logo klub kerap kali menjadi identitas atau sumber julukan bagi sebuah tim. Dari sekian banyaknya logo klub di dunia, ada beberapa logo klub yang memiliki mitos atau tahayul di dalamnya. Dan salah satu logo klub yang menyimpan banyak misteri adalah logo dari Liverpool. Logo klub asal Merseyside ini terdiri dari beberapa elemen seperti tulisan tahun berdirinya Liverpool yaitu tahun 1892. Lalu, di bagian atas logo dapat ditemukan ornamen Sengkli Gates untuk mengenang jasa mantan manajer Bill Sengkli yang memberikan fondasi kokoh bagi Liverpool. Dan tak ketinggalan pula tulisan You'll Never Walk Alone yang menjadi slogan terkenal dari Liverpool. Selain beberapa elemen di atas, terdapat juga lambang api di kanan kiri dari logo. Logo ini biasa disebut sebagai Flame of Justice. Elemen api ini dibuat untuk mengenang para supporter Liverpool yang meninggal pada tragedi Hillsborough dan tragedi Hazel. Selanjutnya, elemen terpenting dan yang paling mencolok dari logo Liverpool adalah logo Burung Liver. Burung Liver sejak dahulu dianggap sebagai burung mistis yang menghantui pesisir Merseyside. Logo Liverpool ini juga terpasang di lorong stadion dengan tulisan This is Anfield. Anehnya, manajer Liverpool Jargon Klopp melarang anak asuhnya untuk memegang tanda yang berada di lorong menuju lapangan stadion Anfield tersebut. Namun, larangan itu bukan sekedar larangan biasa, melainkan cara lain Klopp dalam memotivasi anak asuhnya untuk berbuat lebih untuk Liverpool. Saya telah menyuruh para pemain untuk tidak memegang tanda This is Anfield sampai mereka memenangkan sesuatu. Sesuatu yang dimaksud di sini adalah gelar yang dipersembahkan kepada Liverpool. Tanda This is Anfield di lorong stadion yang ditempati sejak tahun 1892 itu menjadi salah satu objek bagi siapapun yang berkunjung ke Anfield. Bahkan, tidak ada satupun klub yang memiliki tanda ikonik seperti yang dimiliki oleh Liverpool ini. Dalam sejarahnya, tanda This is Anfield mulai dipasang sejak era kepelatihan Bill Shankly. Sosok legendaris tersebut terkenal banyak melakukan revolusi di tubuh Liverpool. Shankly mengatakan bahwa pemasangan logo tersebut bertujuan untuk mengingatkan para pemain Liverpool siapa mereka saat bermain dan untuk memberikan lawan peringatan tentang siapa lawan mereka dan di mana mereka sedang bertanding. Pemasangan logo This is Anfield kemudian memunculkan budaya baru, yaitu memegang tanda yang menggantung di lorong menuju lapangan tersebut. Sejumlah pemain ataupun manajer baru yang memperkuat Liverpool akan melakukan aksi simbolis dengan menyentuhnya. Memegang tanda This is Anfield bahkan dilakukan oleh para pemain sebelum bertanding. Namun, tujuan dipasangnya This is Anfield untuk menakuti lawan yang akan bertanding nampaknya perlahan mengalami perubahan. Sejumlah pelatih dan pemain yang melawat ke Anfield dengan senang hati akan menyentuh tanda tersebut. Jargen Klopp pun bahkan sempat menyentuhnya kala masih menukangi Borussia Dortmund. Kala itu, Klopp berkunjung ke Anfield dalam rangka laga persahabatan pramusim 2013. Tanda ini kemudian menjadi pionir klub-klub Inggris lainnya untuk memasang tanda serupa pada lorong stadion mereka. Namun kini, setelah Liverpool ditukangi oleh Jargen Klopp, harus ada usaha dan kerja keras untuk bisa menyentuh tanda This is Anfield. Jargen Klopp dengan cerdas mengubah tradisi ini sebagai salah satu kesakralan dengan membuat peraturan bahwa tidak boleh ada yang memegangnya sebelum meraih trofi. Entah terbukti benar atau hanya kebetulan semata, namun usaha Klopp tersebut nampaknya berhasil. Prestasi Liverpool berangsur-angsur membaik setelah diterapkannya peraturan tersebut pada tahun 2016. Tak hanya Klopp, mantan penyerang Liverpool Fernando Torres juga mengingatkan Thiago untuk tidak menyentuh logo This is Anfield yang terpajang di atas pintu masuk menuju lapangan. Seperti diketahui, Thiago merupakan rekrutan teranyar Liverpool pada musim panas kemarin. Pesan Torres itu bukannya tanpa alasan. Menurut mantan penyerang timna Spanyol itu, Thiago tidak boleh menyentuhnya sebelum mampu memberikan gelar kepada Liverpool. Torres menyebut bahwa hal itu merupakan tradisi yang mengakar kuat dan harus dihormati oleh semua anggota klub Liverpool. Thiago sendiri mengaku, dirinya langsung diberitahu oleh Torres soal tradisi tersebut. Mantan pemain Barcelona itu pun menyatakan bahwa dirinya akan menghormati tradisi itu. Seperti yang saya dengar sekali dari Fernando Torres, tempat ini tetap menjadi tempat yang kami lewati selama beberapa tahun. Dan untuk menyentuh simbol ini, kami harus memenangkan semua trofi yang kami bisa. Dan itulah mengapa hari ini saya tidak akan menyentuh simbol ini. Saya akan menghormati tradisi ini. Pada tahun 2019 lalu, setelah Liverpool berhasil memenangkan gelar Liga Champions, dua pemain Liverpool Jordan Henderson dan Gheorginio Wijnaldum dengan berani menyentuh tanda tersebut. Mereka menyentuh tanda This is Anfield sebelum laga pembuka Premier League melawan Norwich City. Terima kasih telah menonton!